Untuk dapetin juara pertama itu kita tuh mesti suffering the pain gitu loh Jadi atlet udah pilihan aku sih sebenernya I still in love in long distance running sih Hai Oke Ini langsung aja ini udah gemel gak bersatu sama lain? Udah dong kita ya? Kita tes sekali ya, sejak apa gemelnya? Kapan sih Kak? Baru kemarin, eh kemarin Chris bareng Cuman kenalnya emang udah lama Lama banget, lama banget itu Kak? Lama ya? Gak yakin gitu? Kakak doang yang kenal kakak, aku doang yang kenal kakak Aku juga kenal kamu, cuman gak kenal banget Kapan pertama ketemu, coba? Maksudnya kabar pertama ketemu ke Ria? Ya kejurnas Kejurnas apa? Kejurnas aku junior remaja Aku ketemu loh di pamflet Oh my god Jadi kamu ketemu posternya aku? Ya, pagi lari Pinter, terus langsung kenal gitu Iya Maksudnya tuh kayak kenalan gitu juga Kalo seinget aku ya, itu tuh Borobudur sebelumnya yang tahun lalu Maksudnya sih? Iya Katri yang apa? Borobudur tahun lah sebelumnya 2021 gitu? Iya Kayaknya aku mulai kenal kamu disitu dia aja Oh iya Maaf ya? Saya doang yang kenal kakak Enggak, cuman ketemu internet aja Oh iya Kan biasanya mungkin say hi-hi doang itu Kagak mana Say hi-hi-hi Iya ya Ya mungkin aku pelupa Cuman aku doang yang Katri Katri Gitu doang Oke biar makin kenal kita sekarang tahu Main game aja langsung aja ya gini cara mainnya Ini ada tiga kartu Satu tentang perkenalan Yang kedua tentang perspektif Dan yang ketiga tentang pengalaman Setiap kategori kartu ini Punya pertanyaan-pertanyaan menarik yang berbeda Intinya untuk mengenal satu sama lain Tapi diluar lari pastinya Kita mulai dari kartu level pertama Pertanyaan pertama Tentang perkenalan Kita akan kasih waktu 2 menit Untuk ambil kartu dan berdiskusi satu sama lain Oke Mau mulai dari siapa? Ah Perkenalan kan? Iya oke oke coba Rendang lah Seh Hahaha Udah Udah Boleh dibuka Terus dibaca Karena Mas Aja yang ambil kartu pertama Langsung ditanyain ke Kak Ria Awas ya Aja Eh Apa tuh? Tebak genre film favorit ku Mengapa? Horror Horror Bener gak? Apa? Lebih kayak Apa ya? Komedi Oh iya Tadi tidak terpikirkan Tidak tau kan Aku cukup mengenal kamu loh sebenernya Cuman ini salah aja pertanyaannya Cuman komedinya horror Gitu kan Lebih tepatnya begitu Terbaik emang Yuk lanjut Oke Gantian sekarang Kata ya boleh ambil satu kartu Masih dari tentang perkenalan Oke aku ambil ya Yang atas aja lah Ih Apa aja Hahaha Enggak enggak Ini aman kok Sebutkan salah satu hal yang paling aku hargai dari seseorang Gue Kata lo kenal gue lama Gimana gimana? Prestasi Enggak sih Gak cuman itu Apa Aku sih Bukan prestasi ya Lebih kayak attitude sih Oh Ya Gitu Kayak aku kan Ya Bagus kan attitude nya kan Hahaha Iya Iya ini aja kata kamu disini ya Oke Kalau di belakang enggak dong Hahaha Hahaha Parah Hahaha Terus Lanjut Silahkan Mas Aja Ini karena Mas Aja udah nyoba sekali Sekarang kita gak ambil kartunya Tapi satu pertanyaan itu Akan di jawab dua-duanya Satu pertanyaan terakhir Untuk di jawab dua-duanya Tau enggak aku deg-dekannya lebih-lebih dari kayak Mastadlari loh Enak ini enak Hahaha Enak Pilih satu yang lebih aku suka Mie instan, goreng, atau kuah Goreng Ngomong ini aku Yang dua-duanya Nah kalau aku Kamu nyebutin punya aku kan Aku goreng Iya Kakak goreng Aku gak suka goreng Kamu yang suka goreng Mie goreng kan Enggak, aku kuah Sama Iya sebenernya aku Aku kuah Kita sebenernya suka mie kuah aja Tapi kenapa milihnya mie goreng Gak ngerti Dari tiga ini aja Udah beda semua Oke baiklah Oke berarti tadi tebangannya Gak ada yang Gak ada yang bener ya Semuanya salah Oke kita mau Coba mengenal satu sama lain Dengan Kaku yang lebih Memberikan kesempatan Buat Tau cara pola berpikir Setiap orang Yang kedua Tentang Perspektif Sekarang tadi masanya duluan Sekarang Katria boleh Ambil duluan Boleh dipotong dulu Mau dipilih paling bawah Paling atas Silahkan Aku ingin aja dulu ya Let's get the beat Wuhuu Kalau COVID-19 adalah manusia Apa yang akan kamu katakan Atau lakukan padanya Langsung aku jauhin sih Iya sih emang sama Soalnya aku tiga kali Kena COVID Dan gak enak ya Iya gak enak lah Karena aku sih alhamdulillah Belum sempet kena Cuman kalau menurut aku Karena dia Membawa efek buruk ya Lebih baik gak usah lah Membawa efek buruk ke kita Terus abis itu Ke orang sekitar kita Mau nyoba gak? Mau nyoba gak? Oh enggak makasih Makasih Ija Buat kamu aja Dan lanjut Lanjut Silahkan Mas Ija boleh diambil Kartinya tentang perspektif Apa standar yang kamu terapkan Untuk menilai suatu hal Sebagai benar atau salah Asik Wih Dalam ya Hmm Standarnya mungkin lebih ke Kalau aku lebih Cenderung ke ini Kembali lagi ke Ke percayaan Ke agama Hmm Itu aku pemandangnya Dari semua hal yang terjadi itu Lebih kepada Setiap suci Alquran dan hadis Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa lah Iya kan itu emang ini Pedoman hidup Pedoman hidup ya kan? Menurut kamu? Sama lah Oke Sama Apa ya Kan kita warga negara Indonesia Hmm Jadi kita harus Berpendobong kepada Undang-Undang Dasar 1945 Dan Pancasila Wah ya Binika Tunggalika Tos dulu Lanjut Masih ada waktu 30 detik lagi Boleh ambil satu kartu lagi Katria Dari Tendang Perspektif Pusat Adakah ungkapan terkenal yang tidak kamu setuju? Jelaskan Ungkapan Kayak kuat-kuat gitu loh Ada gak? Orang itu Cuma Pengen lihat Hasil akhir Gak mau lihat proses Benar gak sih? Iya sih Cuman kan kalau ungkapannya kan ini Sekarang ini Sosmed itu Mulai diminati Karena memang Disitu tuh Dilihat ini ya Hasilnya doang ya Iya Prosesnya gak Oh tapi kalau runhood beda Kita tadi kasih lihat prosesnya juga loh Yes Oke Kalau Katria apa? Tadi Pertanyaan terakhir Buat Katria apa? Kalau aku sih Menurut aku kuat yang aku tidak setujui Hmm Apa ya? Aku setuju aja sih Gimana sih? Gak ada Gak ada gitu Apa ya kira-kira Kuat selalu benar itu? Iya gak juga sih Cuman Kebetulan kuat-kuat yang aku Jadikan pedoman hidup Cih lah Bukan maksudnya Ini ya Kayak pedoman untuk Ini Kayak mungkin Menyikapi sesuatu masalah Itu sejauh ini Fine-fine aja Kalau menurut aku nih ya Kuat yang aku gak setuju Mungkin hemat bakal kaya Karena Kalau kita hidup hemat Belum tentu kaya Iya gak? Yang bener tuh Hidup bijak kayaknya Lebih kaya Oke 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 Kasih darut tangan dulu lah Lanjut yang ketiga Tentang pengalaman Kita mau sweet dulu Karena tadi Kak Tria udah duluan Terus Mas Aja udah duluan juga Kita mau sweet dulu Terserah mau sweet Gunting batu kertas ya Indonesia Gunting batu kertas Emang sweet Oh ya udah ya sweet Gini aja ya Oh gini Satu Dua Tiga Ya ampun kalah Oke Silahkan Mas Aja Aku duluan Ya benar Ini kan bagus jadi kan Langsung Seberapa besar pengaruh orang tua terhadap pilihan-pilihan hidupmu Seberapa besar pengaruh ya Kalau orang tua aku tuh cenderung ini aja Jadi kayak almarhum ya Almarhum orang tua aku tuh cenderung memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih apapun yang dia mau lakukan sepanjang itu positif In a positive way ya Tapi karena hal itu diizinkan jadinya kayak full support gitu loh apapun yang kita pilih Jadi beliaunya mensupport Ya berarti supportive banget sih Ya terus Kalau kamu gimana? Sama 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 aja gitu jawabannya Enggak sama iya Sama bapakku Oke lah Semua anak-anaknya pasti di kayak apapun mereka mau Apapun mereka yang kegiatannya positif maah Dia pasti dukung pasti support Hmm Nice Apa support terbesar bentuk support terbesar dari orang tua? Hmm Aku Kalau bentuk support terbesar dari orang tua selalu doain aku kalau mau tanding atau aku mau ada kegiatan apa Bahkan kadang orangtuaku puasa sih buat maksudnya biar anaknya tuh kegiatannya berjalan lancar gitu Kalau support terbesar ya sama doa juga kan itu support Hmm Terus yang paling nyata mungkin supportnya dari ayahku yang kalau misalkan aku tanding lomba dia pasti pasti dateng Oh Itu waktu waktu sekolah ya Oh Dia pasti dateng dia pasti ngantar Oh nice Kemarin aja res yang kemarin tuh yang baru itu dia sampai mau dateng kesini cuma aku bilang janganlah apa jangan Karena aku Karena aku Bukan itu Bukan itu ya bukan itu oke Cuma ya kasihan lah udah umur 56 dan harus jarak jauh bulat balik bogor magelang kan capek kasihan makanya ya udah Baik banget gila ya dibalik ke komedian kamu ternyata tersimpan kebaikan ya Iya Jadi lanjut sekarang back to the game Katria Ini kayak gue lagi ngambil apaan ya Jika kamu bisa mengulang kembali akankah kamu memilih jalur kalir yang sama mengapa? Kalau mau ngulang kembali ya jadi atlet udah pilihan aku sih sebenernya walaupun dulu memang aku bukan fokus di dunia lari Oke Aku dulu sepak bola Tapi aku malah kayak apa ya ketika aku sepak bola aku ngelihat ada sekolah atletik dan makanya seru tuh aku sepak bola gini-gini aja Oh jadi kamu gak sama atletik tuh jatuh cinta pada pandangan pertama? Enggak Oh bukan? Enggak Tapi aku ketika Ketika aku lihat makanya seru Dan emang aku dari kecil kayak udah ditawarin gitu Cuma aku belum mau Pengennya udah sepak bola dulu Tapi ketika aku sadar mungkin aku sepak bola ya gini-gini aja Enggak berkembang mungkin kalau misalkan gak ada Ya gini lah Gak yakin Oh iya i know what you mean Gak akan masuk Tapi ketika aku langsung banting setir buat ke dunia lari Alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu Bisa bikin aku jadi seorang aparat militer Oh ini jadi lari? Iya dari lari aku bisa jalan kemana-mana gara-gara lari Ya mungkin kalau misalkan aku rutin sepak bola dan cuma gitu-gitu aja Aku cuma di Bandung dan gak pernah kenal Katria Iya kan? Iya sih Itu sih Iya sama Aku juga kalau misalnya Suruh ngulang kembali terus milih jalur karir kayaknya I still in love in long distance running sih Aku tetep memilih Apa tetep memilih akan jadi pelari Kenapa? Karena memang ya sejauh ini kan orang-orang kayak struggling gitu kan Untuk memilih jati dirinya mau kemana Talent gue sebenernya apa Nah ini udah jelas-jelas kalau ini tuh kayak bisa membawa aku untuk menemukan masa depan yang lebih baik Kenapa enggak ya kan? Kenapa harus diganti Itu aja sih Terakhir Pesan singkat untuk yang mau disampaikan dari pengalaman hidup buat orang lain Mikir dulu 5 menit Kalau dari aku sih pengalaman aku ya Aku jatuh berkali-kali Tapi aku gak pernah menyerah Buat terus ya aku terus berprestasi gitu Jadi walaupun cedera, sakit, terus mental kena Ya udah Itu mungkin hanya sementara Tapi gak Gak untuk aku bikin aku berhenti Buat terus lari Itu aja sih Keren, keren, keren Semangat Kalau aku mungkin lebih ke ini ya Alhamdulillah kan aku udah dikasih kesempatan sama Emma Kuasa Untuk jadi juara pertama gitu Dikasih kesempatan buat bisa memecahkan rekor nasional dan rekor SEA Games gitu gitu ya Ya kalau dari pengalaman aku untuk dapat meraih hal-hal tersebut sih Mungkin yang bisa aku share Untuk dapetin juara pertama itu Kita tuh mesti suffering the pain gitu loh Ya kan Tapi Untuk bisa sukses Kita tuh mesti Training our mindset Jadinya tetap fokus Dan Ya Tetap berusaha untuk bisa mencapai target Terima kasih